Misteri Pulau Neraka Jilid 32 Oh Putkui berkerut kening, pelbagai ingatan segera berkecambuk di dalam benaknya. Haruskah diaturun tangan? Atau jangan? Pemuda itu tak dapat mengambil keputusan secara pasti. Sebab bagaimanapun juga pertarungan itu menyangkut nama baik serta pamur dari suatu perguruan. Sementara dia masih termenung mencari akal, tiba-tiba terdengar keempat orang dayang dari Kiao Hui Hui sudah berteriak keras, Oh Kong Cu, Sian Cu dan Nona Nyo sudah tak mungkin bisa memisahkan diri lagi, bila tidak segera dilerai, akibatnya kedua orang itu akan terluka parah atau bahkan tewas. Oh Kong Cu, kau harus mencari akal dengan cepat untuk memisahkan mereka berdua tiba-tiba saja. Kiao Put Kui merasakan hatinya bergetar keras, teriakan dari keempat orang dayang itu telah menyadarkan dirinya. Paling tidak, dia tak boleh membiarkan dua orang gadis yang cantik kerupawan itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Dalam waktu singkat dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Mendadak pemuda itu mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring, begitu pekihkannya selesai diutarakan. Tubuhnya menerjang ke dalam arna dengan kecepatan luar biasa. Tampak sepasang tangannya direntangkan ke kiri dan kanan secara bersama-sama. Pada saat yang bersamaan dia telah mencengkeram ruyung menipian dan menyentih lepas pedang penakluk iblis. Di tengah gelap tertawanya yang sangat nyaring inilah, kedua orang gadis itu sama-sama mundur sejauh delapan langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Tapi mereka berdua segera menghembuskan nafas panjang dan memandang ke arah Oh Put Kui dengan termangu. Tampaknya kelihayan ilmu silat yang dimiliki anak muda itu membuat mereka tercengang dan hampir saja tidak percaya. Setelah berhasil memisahkan kedua orang gadis itu, Oh Put Kui baru menegur dengan suara dalam. Siapa suruh kalian berdua saling beradu tenaga dalam benar-benar suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Teguran itu diutarakan sangat berat dan pedas, bahkan sama sekali tidak sungkan-sungkan. Akan tetapi dua orang gadis itu tidak menjadi marah atau tersinggung, justru perasaan menyesal dan malu muncul di dalam hati masing-masing, tanpa disadari mereka berpikir di hati. Ah ah ah, betul juga mengapa kami harus saling beradu jiwa akan tetapi kedua orang itu pun paham, ibarat anak panah di atas gendewa, bagaimanapun juga harus dilepaskan juga. Maka setelah Oh Put Kui menyelesaikan perkataannya, kedua orang gadis itu hanya menundukkan kepalanya rendah-rendah tak berani membantah. Dengan sorot metu yang tajam Oh Put Kui mengawasi kembali wajah kedua orang gadis itu, lalu sesudah tertawa terbahak-bahak dia berkata, Sudahlah, pertarungan kali ini pun harus diakhiri dengan serial ya sama kuat, menurut pendapatku, biarpun ilmu ruyung penakluk iblis dan ilmu pedang penakluk iblis diadu seratus kali lagi pun percuma saja, selamanya tak akan bisa diketahui siapa yang lebih unggul, kedua orang gadis itu mendongakan kepalanya sambil memandang pemuda itu sekejap, kemudian masing-masing tersenyum. Dan pada saat itulah, dari atas bukit di belakang bangunan loteng berwarna putih itu kedengaran dua kali suara gelak tertawa yang sangat keras. Menyusul gelak tertawa itu, terdengar seseorang berseru lantang, perkataan itu memang benarnak, dia berkata sangat tepat, mendengar ucapan tersebut, dengan perasaan terperan jatuh putih segera mendongakan kepalanya. Tapi Nyusul Sian segera berteriak dengan gembira, Suhu, rupanya kah sudah datang lebih duluan, saat itulah kedengaran pula suara yang lain berseru dengan nada berat dan rendah Wi In Su Chi, Tampaknya perselisihan kita betul-betul suatu perselisihan yang tak ada artinya mendengar suara ini, Kyaung Hui Hui yang segera menjerit keras, Suhu, rupanya kau orang tua juga datang. Paras muka Oh Put Kui yang semula diliputi perasaan kaget dan terkesiap itu, kini berubah menjadi penuh senyuman. Dia tak menyangka Suhu dari kedua orang gadis itu sudah datang semua. Kini dia baru menyesal mengapa harus turun tangan. Tapi dia pun merasa gembira atas keterlibatannya di dalam pertarungan tadi. Kalau tidak, entah sampai kapan pertarungan antara Ruyung dan Pedang tersebut baru bisa diakhiri, atau bahkan bisa jadi akan berubah menjadi perselisihan yang turun-temurun. Tapi bila didengar dari nada pembicaraan Gio Ahang Siniet Ingta Isu barusan, agaknya dia sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan pertarungan tersebut. Tapi bagaimana dengan Wien Sini? Ia percaya, Niko tua itu pun tak akan menampik. Di saat Oh Put Kui mendongakan kepalanya sambil tersenyum, dua sosok bayangan manusia telah meluncur turun dari puncak tebing itu dengan gerakan yang amat ringan. Dalam waktu singkat di tengah harna telah bertambah dengan dua orang Niko tua. Seorang di antaranya sudah pernah dijumpai Oh Put Kui, dia adalah Wien Sini. Ini berarti Niko yang saptunya lagi adalah Hiting Ta Isu. Tapi hampir saja Oh Put Kui tidak percaya kalau kedua orang Niko tersebut adalah tokoh silat yang sudah lama termasuhur dalam dunia persilatan. Sebab Gio Ahang Sini et Ing Ta Isu yang merupakan satu di antara tiga dewa ini nampaknya baru berusia 30 tahunan. Wajahnya yang lembut dan saleh serta bajunya yang putih bersih dengan senyum manis membuat Niko itu kelihatan lebih anggun dan simpatik. Nyo Siao Sian segera lari menghampiri Niko tua itu, sedangkan Kio Hui Hui menghampiri Niko setengah umur itu. Suhu, hampir bersamaan waktunya mereka berseru. Tapi kedua orang Niko itu segera menukas, cepat kau jumpai dulu paman gurumu maka kedua orang gadis itu pun bertukar partner untuk saling memberi hormat. Dengan senyum dikulum et Ing Ta Isu berkata kepadanya O Siao Sian, anak Sian, tampaknya seluruh ilmu ruyung dari gurumu telah kau pelajari dengan sempurna, Su Siok, enci Kio lebih ganas daripada aku, katanya O Siao Sian sambil tertawa, bukan saja dia sudah menguasai penuh seluruh ilmu pedang penakluk iblis dari Su Siok, bahkan permainannya sudah mendekati kesempurnaan. Sementara itu Kio Hui Hui yang baru saja memberi hormat kepada Wi Insini segera membantah, adik Sian, kau tak usah memuji diriku, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya tentu kau pahami, Andai kata Oh Kong Cu tidak segera turun tangan, aku si enci akan mengenaskan sekali, enci Kio, kau jangan menyindir orangnya O Siao Sian kembali berteriak. Sudah jelas aku yang tak mampu menahan diri. Sudah, sudahlah, kalian tak usah saling memuji, tukasit Ing Ta Isu kemudian sambil tertawa ramah. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke arah Oh Put Kui, sembari ujarnya sambil tertawa, Oh Si Chu, kalau dilihat dari jurus serangan yang kau gunakan tadi, tampaknya mirip sekali dengan Tian Leong Sian Kang, Apakah Siao Si Chu adalah ahli waris dari Tian Leong Sang Jin Suhubo Ampue adalah taigi jawab Oh Put Kui dengan sikap amat menghormat. It Ing Ta Isu yang mendengar itu segera berseru dengan gembira, Oh oh oh, rupanya kau adalah muridnya Taigi Sang Jin, kalau begitu tak aneh lagi, mendadak ia menghela nafas panjang, Lalu kepada Wi In Sini katanya pula, Su Chi, kita benar-benar mencari penyakit buat diri sendiri. Aku lihat pertarungan yang diselenggarakan satu kali setiap dua tahun ini tak usah dibicarakan lagi. Mulai sekarang, adikku, sejak lama kita sudah seharusnya menghentikan pertarungan itu, Wi In Sini tersenyum. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya, Kalau dilihat dari kemampuan yang dimiliki kedua orang bocah itu, semestinya mereka pun bisa terhitung jago kelas satu di dalam dunia persilatan. Aku rasa kita berdua pun tak usah merisaukan keadaan mereka lagi. Oh Put Kui yang turut mendengarkan pembicaraan itu dari samping, diam-diam merasa amat terkesiap. Dia sama sekali tidak mengira kalau Niko yang salah ini bisa bertarung hampir 40 tahun lamanya gara-gara ingin mengetahui ilmu silat siapakah yang lebih unggul di antara mereka. Tiba-tiba saja dia merasa, adakalanya orang persilatan memang bisa berbuat bodoh sekali tanpa mereka sadari. Setelah tertawa hambar etkin sutai berkata pula, Ya betul, pertandingan yang tak berarti telah menyanyiakan waktu kita selama 40 tahun, A-A-A-A-I-I-I-I-I, pada saat itulah, tiba-tiba terdengarnya OSIA usian berseru sambil tertawa cekikikan, Susyok, selanjutnya aku tidak perlu bertarung melawan encikiau lagi bukan etkin sutai segera manggut-manggut. Sedang Ngui Insini berkata pula sambil tertawa, anak Sian, ilmu pedang penakluk iblis dari susokmu tiada taranya di dunia ini, berbicara soal ilmu pedang, mungkin selain ilmu pedang Tian Lui Tiam Hoat dari si iblis di antara pedang yang disebut orang sebagai pedang iblis pencabut Nyonga Oh Cheng Tian, di dunia ini tiada ilmu pedang kedua yang mampu menandinginya, Oh Put Kui yang mendengar ucapan tersebut tiba-tiba saja merasakan dan hatinya bergetar. Ia tahu ilmu Tian Lui Tiam merupakan ilmu pedang andalannya, sebab dia adalah putra Oh Cheng Tian. Sekalipun demikian, pujian dari Wi Insini ini mendatangkan rasa gembira juga bagi Oh Put Kui yang mendengarkan, tanpa terasa sebelum senyuman menghias ujung bibirnya. Suhu, terdengarnya Oh Siau Sian berkata sambil tertawa. Benarkah ilmu pedang Tian Lui Kiam itu lihai sekali Wi Insini manggut-manggut seraya tertawa, ya, tentu saja kalau tidak mengapa Oh Tai Hiap disebut orang sebagai iblis di antara pedang? Sambil tertawa Hit In Su Tai berkata pula, Naksian, suatu ketika bila kau dapat menyaksikan kehebatan dari ilmu pedang Tian Lui Kiam, maka kau akan tahu bahwa Suhumu tidak membohongi kau, lagi pula aku pun tahu. Setelah menunduk agak sedih, ia meneruskan, sepanjang hidup, mungkin tiada ilmu pedang lain yang bisa menandingi kehebatan Oh Tai Hiap Suhau, apakah kau suruh aku mencari si iblis di antara pedang untuk mencoba kepandainya? Matanya Kyaung Hui Hui tiba-tiba sambil mengerdipkan matanya. Dengan cepat Hit In Su Tai menggeleng, anak bodoh, bahkan Suhumu sendiri pun sadar bukan tandingannya apalagi kau. Berani amat kau berbicara latah? Betul-betul anak harimau yang tak tahu diri, Tecu tidak percaya kalau ilmu pedang Tian Lui Kiam bisa lebih hebat daripada ilmu pedang Tian Mo Kiam seru Kyaung Hui Hui lagi sambil tertawa. Mendadak Oh Put Kui berkata sambil tersenyum, Kyaung Sian Chu, ilmu pedang Tian Lui Kiam Hoat tersebut memang betul-betul memang sangat hebat, dari mana kau bisa tahu tanya Nyo Sian Sian sambil tertawa. Tentu saja aku tahu, di mana si kau pernah menyaksikan ilmu pedang Tian Lui Kiam itu tanya Kyaung Hui Hui pula, Oh Kong Chu, bila kau mengetahui, bersediakah kau memberitahukan kepadaku, di manakah si iblis di antara pedang itu berada? Apakah kau ingin menjumpai dia? Orang tua tanya Oh Put Kui sambil tertawa hambar. Kyaung Hui Hui sama sekali tidak memperhatikan nada pembicaraan dari Oh Put Kui saat itu. Setelah membereskan rambutnya, dia menjawab, Benar, aku ingin menggunakan ilmu pedang Tian Lui Kiam untuk mengungguli ilmu pedang Tian Lui Kiam, kau tak akan bisa mengunggulinya, Oh Put Kui menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya, dari namanya saja iblis di antara pedang, sudah kedengaran membawa tiga bagian hawa susat, sejak dulu sampai sekarang kaum lurus pasti dapat mengungguli kaum susat, Maka ilmu pedang penakluk iblis justru akan merupakan ilmu tandingannya, Kyaung Sian Chu, dari mana kau menyimpulkan kalau Oh Tai Hiap mengandung tiga bagian hawa susat tanya Oh Put Kui sambil mengerutkan dahinya rapat-rapat. Kalau bukan mengandung hawa susat, mengapa ia disebut sebagai iblis? Mendengar itu Oh Put Kui segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. Ha 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 Kyaung Sian Chu, kau keliru besar Kyaung Hui Hui yang ditertawakan segera menjadi tertegun dibuatnya, bahkan dua orang sini itu pun turut tertarik dibuatnya. Dimanakah kesalahanku dengan ada suara agak berubah Kyaung Hui Hui mendesak? Siapa yang bertarung dengan mengandalkan ilmu silat dia adalah kaum iblis, bila ingin menjadi nabi, mengapa pula harus menggunakan kekerasan? Oleh sebab itu julukan iblis di antara pedang hanya bisa diartikan sebagai melukiskan keadaan ilmu pedangnya yang kelewat tangguh dan hebat. Bila Kiyo Sian Chu mengartikan kata iblis tersebut sebagai hawa susat, maka jelas kau sudah mengartikan yang salah, Nyo Siausian yang menyaksikan keseriusan dan kesungguhan Oh Putwi dalam pembicaraan tersebut, diam-diam rasa amat terkejut, pikirnya kemudian, heran, mengapa Oh To'ako seperti menaruh perhatian yang amat serius terhadap persoalan itu dalam pada itu Kiyo Hwi Hwi telah berkata lagi sambil tertawa lebar. Sekalipun apa yang diucapkan Oh Kong Chu benar, aku ingin sekali menyaksikan kehebatan dari ilmu pedang Tian Lui Kiam tersebut, tekat Sian Chu sungguh mengagumkan, puji Oh Put Kwi. Kiyo Hwi Hwi kembali tertawa, tanyanya kemudian, Oh Kong Chu, tahukah kau Oh Tai Hiap berada di mana sekarang aku tidak tahu, pemuda itu menggeleng. Lalu dengan kening berkerut, katanya lagi sambil tertawa, jadi Kiyo Hwi 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 Kedua orang Niko Sakti itu pun ikut tertegun dibuatnya. Benar juga perkataan itu, mengapa Oh Put Kui begitu bersikeras membelai ilmu pedang Tian Lui Kiam? Mungkin pemuda itu ada hubungannya dengan Oh Cheng Tian? Sementara itu Oh Put Kui telah menjawab sambil tertawa, Adik Sian, kau memang seorang yang pandai. Jawaban tersebut sekali lagi membuat semua yang hadir merasa amat terkejut. Setelah mengalihkan sorot matanya memandang seluruh hadirin, sambil tertawa Oh Put Kui berkata lebih jauh, Kiao Sian Chu, kau tidak usah mengharapkan yang jauh dengan menampik yang berada di depan mata. Aku pernah belajar ilmu pedang Tian Lui Kiam Hoat selama lima hari. Apabila Sian Chu tidak keberatan, aku bersedia menemani Sian Chu untuk mencoba kehebatan ilmu pedang tersebut. Tiba-tiba saja paras muka Tiaw Sian Chu berubah berulang kali, berbicara yang sebetulnya, dia merasa enggan untuk bertarung melawan si anak muda itu. Seandainya ditanya apakah dalam hatinya terdapat bayangan seorang lelaki, maka bayangan lelaki yang menempel di hatinya tak lain adalah Oh Put Kui yang berada di hadapannya. Hanya saja Oh Put Kui sendiri justru tak pernah berpikir sampai ke situ. Maka dia pun mendesak lebih jauh, Kiao Sian Chu, apakah kau sudah merubah keinginanmu Kiao Hui Hui mengerdipkan matanya berulang kali, tapi akhirnya dia tertawa, Oh Kong Chu, aku tak pernah berubah pikiran. Setelah menundukkan kepalanya sejenak, kembali dia melanjutkan, cuma saja, Oh Kong Chu baru belajar ilmu pedang Tian Lui Kiam selama lima hari. Sudah jelas dia maksudkan perkataan dari Oh Put Kui tadi kelewat terkebur. Sambil tertawanya Oh Siao Sian berkata pula, Toh aku, kau jangan begitu memandang rendah orang lain, aku tak akan berbuat sebodoh ini, sahutoh Put Kui sambil tertawa hambar. Kemudian setelah memandang sekejap It Ing Tai Su, kembali dia berkata, sebagai murid kesayangan It Ing Chiam Pui, aku percaya kemampuannya pasti sangat hebat. Sudah jelas dibalik perkataan itu sesungguhnya masih mengandung maksud lain. Paras muka Riting Su Tai sama sekali tidak berubah, katanya kemudian sambil tertawa, Oh Sian Chu amat gagah dan bertenaga dalam amat sempurna, meskipun hanya lima hari mempelajari ilmu pedang Tian Lui Kiam Hoat, tapi Pini percaya Siao Sian Chu pasti sudah memperoleh seluruh warisan dari Oh Tai Hiap. Wi Insini berkata pula sambil tertawa aku rasa pelajaran yang diperoleh sekerah tergesa-gesa, belum tentu bisa menggunakan seluruh inti sari dari kepandayan tersebut, tidak mungkin, It Ing Su Tai menggeleng, bila ditinjau dari kemampuan Oh Sian Chu dalam ilmu Tian Liyong Siao Kang, Pini percaya untuk mempelajari ilmu silat apapun, asalkan berhasil mempelajari inti sarinya, maka semua rahasia ilmu tersebut dapat dipahami. Kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berkata lagi kepada Oh Put Kui, Siao Sian Chu, ini ingin sekali menanyakan satu persoalan kepadamu, bersediakah kau untuk menjawabnya Oh Put Kui segera menjura seraya menyahut dengan hormat, silahkan Chiampo E utarakan Siao Sian Chu berasal dari marga Oh, apakah kau berasal satu marga dengan Oh Cheng Tian Oh Put Kui tersenyum? Bu Am Pui adalah putra tunggal dari si iblis di antara pedang Oh Cheng Tian jawaban yang amat santai ini, Degnan cepat mengejutkan semua orang yang berada di situ. Jadi kau adalah putra Oh Cheng Tian tanya Wi Insini kemudian. Benar dengan cepat It In Su Tai menggelengkan kepalanya sambil tertawa, serunya, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga, nak, apakah Tai Gi adalah umpekmu? Kembali Wi Insini bertanya. Baru lakangan ini Bu Am Pui mengetahui persoalan tersebut, Wi Insini teratawa hambar, kalau memang begitu, mengapa kau hanya belajar ilmu pedang Tian Lui Kiam selama lima hari saja? Seharusnya Oh Cheng Tian mewariskan seluruh kemampuannya kepada Bu Oh Put Kui menghela napas panjang, berhubung ayahku terkurung di pulau neraka dan tak bisa kembali ke daratan Tionggoan, maka Bu Am Pui dengan Menyerempet bahaya telah mengunjungi pulau tersebut dan atas kemurahan hati ketujuh orang jago lihai itu, masing-masing telah mewariskan kepandayan silatnya kepadaku. Waktu itu Bu Am Pui sama sekali tidak tahu kalau orang tua yang mewariskan ilmu pedang kepada Bu Am Pui adalah ayahku, oleh sebab itulah Bu Am Pui hanya belajar ilmu pedang selama lima hari saja, mendengar sampai di sini, Itting Sutai ikut menghela napas panjang. Nak, kalau begitu aku telah salah mendugamu, kata We Insini sambil tertawa. Dengan sedih Oh Put Kui menjawab, terima kasih banyak atas perhatian ke orang tua, pada saat itulah tiba-tiba Itting Sutai berkata dengan suara lirih, Siow Si Chu, kalau begitu berilah petunjuk kepada anak Hui sekalipun Kiyo Hui Hui merasa terkejut oleh asal usul dari Oh Put Kui, Tapi tekadnya untuk mencoba ilmu pedang Tian Lui Kiam tidak menjadi luntur sama sekali. Begitu Itting Sutai menyelesaikan perkataannya, dia segera berkata sambil tertawa hambar. Oh Kong Chu, sekalipun aku tak becus, ingin sekali kucoba kelihayaan dari ilmu pedang Tian Lui Kiam aku pun ingin sekali menyaksikan keampuhan yang sebetulnya dari ilmu pedang Chiang Mo Kiam. Sementara pembicaraan berlangsung, pedang Chiang Peng Siu Kiam telah diloloskan dari sarungnya. Begitu pedang karat yang sama sekali tak bersinar itu dicabut keluar, kedua orang Niko itu sama-sama dibuat tertegun. Nah, pedang apakah itu? Tanya We Insini kemudian dengan wajah lembut. Pada saat yang hampir bersamaan, Itting Sutai berkata pula, Oh Si Chu, aku lihat pedangmu itu mempunyai asal usul yang luar biasa Oh Put Kui tersenyum. Pedang karat milik Bo Am Pue ini tak lain adalah pedang karat Ching Peng Siu Kiam dari tujuh manusia aneh dunia persilatan. Sejak kapan Taigi mendapatkan pedang ini serui In Sutai dengan terkejut, Nak, pernahkah kau gunakan pedang itu Oh Put Kui menggeleng? Semenjak Bo Am Pue mengikuti Su Hu, pedang ini sudah berada di dalam Gowa Ching Peng Gai. Sejak kapan Su Hu mendapatkan pedang tersebut, Bo Am Pue sendiri pun tidak tahu. Kemudian setelah berhenti si jenak, sambil tertawa katanya lagi, semenjak pedang ini berada di tangan Bo Am Pue, belum pernah Bo Am Pue mempergunakannya, Nak, kau benar-benar sangat hebat, pujiwi In Sini sambil tertawa. Bo Am Pue hanya merasa belum saatnya mempergunakan pedang tersebut, berkilat sepasang medit In Sutai setelah mendengar perkataan itu, segera serunya apakah Oh Si Chu bersedia memberi muka kepada Pini. Sutai adalah Ciam Pue kami, sudah sepantasnya bila Bo Am Pue menghormatimu, kata Oh Put Kui dengan hormat. Belum selesai dia berkata, Nyol Siaw Sian telah berkata sambil tertawa, to aku, mengapa kau tidak segera turun tangan? Sebentar lagi Fajar pun akan segera menyingsing tentu saja aku tak ingin membuang waktu lagi, nah Kiyo Sian Chu, bersiap-siaplah, kata Oh Put Kui. Kemudian sambil tertawa dengan memeluk pedangnya ia memberi hormat kepada kedua orang Niko itu, kemudian membalikan badan dan berdiri saling berhadapan dengan Kiyo Hui Hui. Gadis suci dari lembah Ye U Ko, Kiyo Hui Hui segera menggetarkan pedang Pek Gio Kiam yang berada di tangan kanannya, setelah tersenyum dia memandang sekejap ke arah Hidin Sutai, lalu serunya, silahkan Oh Kong Chu silahkan Sian Chu melancarkan serangan lebih dulu. Baiklah, kalau Toh Kong Chu tak ingin melancarkan serangan lebih dulu, terpaksa aku akan mendahului. Di tengah tertawanya yang merdu, pedang di tangan kanannya segera berkelebat ke depan melancarkan sebuah tusukan tilat. Serangan yang dilancarkan ini nampaknya sederhana sekali. Tapi Oh Put Kui tahu, justru gerakan serangan yang makin sederhana itulah akan menimbulkan perubahan yang lebih banyak sehingga sukar diduga lawan sehingga didahului. Oh Put Kui dengan pedang terhunus tetap berdiri tenang pada posisinya semula. Dengan pandangan matu yang tajam dia awasi bayangan pedang lawan, sampai ujung pedang Kiaong Hui Hui hampir mencapai dadanya itulah dia baru menggutarkan pedangnya. Terara anggik suatu benturan yang amat nairing pun bergema memecahkan keheningan, akibatnya kedua belah pihak saling berpisah. Sambil tertawa hamba Roh Put Kui berkata, sungguh amat sempurna tenaga dalam yang dimiliki Sian Chu, rupanya pedang Kiaong Hui Hui tidak berhasil dipentalkan oleh bentrokan itu. Ketika mendengar ucapan mana, paras muka Kiaong Hui Hui berubah menjadi merah. Tapi dia sadar, si anak muda itu belum menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Maka dengan cepat dia melancarkan serangan pedangnya untuk kedua kalinya. Setelah itu gadis itu baru berseru, Kong Chu, aku toh berniat minta petunjukmu, mengapa kau tidak mempergunakan segenap kekuatan yang kau miliki kata Kiaong Hui Hui kemudian sambil tertawa. Belum habis perkataan itu, serangan pedangnya telah tiba. Roh Put Kui segera tertawa hambar, Sian Chu terlalu sungkan, masa aku akan menyembunyikan kemampuan sendiri, kembali suatu bentrokan kekerasan terjadi. Tiba-tiba Kiaong Hui Hui melancarkan serangannya yang ketiga dengan jurus jari Buddha menghilangkan duka. Wah, rupanya benar-benar sebuah ilmu pedang yang hebat dan tiada taranya, seru Roh Put Kui sambil tertawa tergelak, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Pedang Karat Ching pengkiamnya segera diputar mengeluarkan jurus api guntur melelahkan emas dari ilmu pedang guntur langit yang secara langsung menembusi lapisan bayangan pedang dari gadis tersebut. Dalam waktu singkat, bayangan tubuh kedua orang itu sudah saling bergumul satu sama lainnya. Nyo Siaw Sian yang menonton jalannya pertarungan itu segera bertanya kepada Yit Ingkai Su dengan perasaan heran dan kaget, Susiok, mengapa gerak serangan pedang dari Enci Kiao barusan tidak setajam? Semula Yit Ingkai Su segera tertawa-tawa, Siaw Sian, Keistimewaan dari ilmu pedang penakluk iblis ini adalah bila bertemu musuh tangguh akan menjadi tangguh, bila bertemu musuh lemah akan lemah, lagi pula ilmu ruyungmu justru memiliki bagian-bagian yang merupakan tandingan dari ilmu pedang tersebut, sehingga di dalam pandanganmu kekuatan dan pengaruh dari ilmu pedang tersebut kurang hebat. Susiok, benarkah ilmu pedang tersebut memiliki kehebatan yang luar biasa anak Sian, nampaknya kau pun tidak percaya seru Yit Ingkai Su sambil tertawa. Kalau begitu Enci Kiao sengaja menyembunyikan ilmu simpanannya seru Nyo Siaw Sian lagi. Kembali Yit Ingkai Su tertawa, mana ia berani berbuat begitu? Kalau kurang percaya, tanyakan saja kepada Su Humu. Nyo Siaw Sian segera berpaling ke arah Wien Sini yang berada di sisinya lalu berseru, Su Hu, benarkah apa yang diucapkan Susiok sambil tertawa Wien Sini mengangguk? Ya betul, apa yang dikatakan Susiokmu memang betul Nyo Siaw Sian menjadi sangat terkejut, kembali ujarnya Susiok. Kalau begitu bisa jadi ilmu pedang guntur langit tak mampu menandingi ilmu pedang penakluk iblis, Yit Ingkai Su segera tertawa, Hei Gudak, setelah berbicara setengah harian lamanya, baru perkataan ini muncul dari sanubarimu tidak? Merah jengah selembar wajah Nyo Siaw Sian. Sambil tertawa kembali Yit Ingkai Su berkata, Terlepas kau percaya atau tidak? Yang pasti ilmu pedang guntur langit dari Oh Putwit tak berakal kalah dari ilmu pedang penakluk iblis, Nah tentunya kau dapat berlega hati, bukan? Aku tetap tak percaya, Sekali lagi Nyo Siaw Sian menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba Wi Insini berkata sambil tertawa, Anak Sian, apa yang dikatakan Nyo Siaw Sian berpaling dan memandang sekejap ke arah dua orang yang sedang bertarung di tengah harna, Lalu katanya kembali, Anak Sian lebih tak percaya lagi, Coba suhu lihat, Bukankah seluruh badan Oh To'ako telah terkurung di tengah bayangan pedang dari Enci Kyauna, Kau dapat berkata begitu berhubung pengalamanmu masih amat cetek, Kata Yit Ingkai Su sambil tertawa. Wi Insini berkata pula sambil tertawa, Anak Sian, Bila kau tak percaya, Lihat saja sebentar lagi, Dalam sepuluh gebrakan kemudian menang kalah akan segera ketawan, Tentu saja anak Sian tidak mendadak ucapan Sinona itu terhenti sampai di tengah jalan. Rupanya dua orang yang sedang bertarung di tengah harna itu sudah mencapai titik limaknya, Perubahan drastis telah terjadi. Kalau semula Oh Putwui terkurung rapat di balik kabut cahaya pedang lawan, Maka saat ini dia sudah lolos sama sekali dari kurungan. Sebaliknya Kyaung Hui Hui yang semula berada dalam posisi menyerang, Ini sudah berubah menjadi posisi mempertahankan diri. Bukan cuma begitu, Malahan cahaya berkilauan yang memancar keluar dari pedang, Giyok yang pun jauh lebih lemah dan redup. Sekulum senyuman manis segera tersungging di ujung bibirnya Oh Siausian, Ia nampak berseri. Lain halnya dengan Iting Taisu, Perasaan kaget dan terkesiap menghiasi seluruh wajahnya. Sambil menghela nafas pelan, Wi Insini berkata pula, Sungguh tak disangka ilmu pedang guntur langit memiliki daya kemampuan yang begitu dasyat dan mengerikan hati, Mendadak. Terdengar suara pekehkan nyaring berkumandang dari mulut Oh Putwui, Kemudian bersamaan dengan berhentinya suara pekehkan tersebut, Semua orang merasakan munculnya cahaya merah yang memancar keluar kemana. Oh Putwui bersama pedangnya telah berubah menjadi sekilas cahaya biang lala merah yang membumbung tinggi ke angkasa. Dari ujung pedang karat cinting kiam tersebut, Tampak pancaran sinar pedang yang memancar sampai sejauh tiga dipadari senjata tersebut, Wi Insini yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat terkejut, Segera bentaknya, Nak, jangan kau lancarkan serangan yang mematikan. Paras muka Riting Taisu berubah lebih hebat lagi, Dia berteriak pula keras-keras, Anak Hui, cepat mundur, Tapi bagi Kiao Hui Hui sulit rasanya bagi nona ini untuk mundur dengan begitu saja. Ternyata hawa pedang yang kuat dan dasyat itu bagaikan besi semrani yang menghisap kuat-kuat sebatang jarum, Betapapun ia berusaha untuk melepaskan diri, Namun usahanya selalu sia-sia belaka. Atau dengan perkataan lain, Kiao Hui Hui sudah tak mampu menggesarkan badannya barang setengah langkah pun. Oh Put Kui yang masih berada di tengah udara segera berputar satu lingkaran, Dari gerakan yang begitu leluasa bisa diketahui pula bahwa pemuda tersebut telah berhasil melatih tenaga murwinya Hingga mencapai tingkatan mengeluarkan dan menarik tenaga menurut kemauan sendiri, Kejadian ini sama sekali di luar dugaan kedua Niko tersebut. Kui Insini yang melihat kejadian mana serta merta menghimpun seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap sedia. Ia telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, Andai kata Kiao Hui Hui terancam bahaya maut, Maka dia akan berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Begitu pula dengan Itting Tai Su, Dia telah membuat persiapan yang matang. Tapi kenyataan Oh Put Hui sama sekali tidak berbuat begitu, Setelah mengitari udara tiga kali, Dia melayang turun kembali ke atas tanah. Lalu sambil memeluk pedangnya, Ia berkata sambil tertawa hambar, Siancu, maaf, maaf, Pucat kehijau-hijauan paras muka Kiao Hui Hui waktu itu, Hal ini membuktikan kalau ia telah mengeluarkan seluruh tenaga yang dimilikinya Untuk melawan daya tekanan hawa pedang lawan. Namun ada satu hal yang tidak dipahami, Bukankah dia belum sampai menderita kalah, Kenapa lawannya justru mengucapkan maaf kepadanya? Pada saat itulah, Tiba-tiba terdengar Itting Tai Su berkata sambil menghela nafas panjang, Oh si cu, ilmu pedang guntur langit ayahmu sungguh hebat dan luar biasa, Anak Hui, Coba kau periksa sisa bunga di samping sanggulmu, Bukankah sudah terlepas dari tempatnya Kiao Hui Hui merasa amat terkejut setelah mendengar perkataan itu, Tanpa terasa ia melepaskan ketiga kuntum bunga Soh Simlo yang diselipkan pada sanggulnya. Tapi dengan cepat dia dibuat tertegun, Ternyata pada setiap kuntum bunga itu telah bertambah dengan sebelas lubang kecil. Nyosyausian turut tertegun. Dibuatnya. Setelah menyaksikan kejadian ini, Seandainya serangan hawa pedang itu bukan ditujukan pada bunga yang berada di sanggulnya mulainya pada bagian tubuh yang lain, Bukankah saat ini Kiao Hui Hui sudah tergeletak di atas tanah dengan bermandikan darah? Tiba-tiba terdengar Wi Insini berkata sambil tertawa, Nak, kepandayan silat yang kau miliki itu sungguh membuat Pini merasa kagum sama sekali. Tak ku duga kalau ayahmu memiliki kepandayan ilmu pedang yang telah mencapai tingkatan sedemikian. Sempurnyanya, sungguh membuat aku merasa malu sendiri. Sementara itu Oh Put Kui telah menyerungkan kembali pedang Karat Ching Pengkiamnya. Dia segera tertawa setelah mendengar perkataan itu, Ujarnya kemudian, Lo Chiampoie terlalu memuji, Padahal ilmu pedang yang Bu Ampoie miliki sekarang masih ketinggalan jauh sekali ketimbang kemampuan ayahku. Ketika Bu Ampoie berkunjung ke pulau neraka tempoh hari, Dengan metu kepalaku sendiri ku saksikan hawa pedang yang terpancar keluar dari ujung senjata. Ayahku dapat mencapai sejauh dua kaki lebih dari hadapannya, Siow Si Chu, Kalau begitu ayahmu telah berhasil melatih ilmu pedang seru Itting Tai Su dengan perasaan terkejut. Yee ae, ayahku memang berkemampuan demikian, Oh Put Kui tertawa hambar. Bagaimanapun juga ia menaruh perasaan tak senang terhadap Itting Tai Su. Sebab dia selalu beranggapan Tiantok Siang Hoat dan Hang Gwe Asam Sianlah Sebagai penyebab ayahnya sampai hidup mengasingkan diri di pulau neraka tempoh hari. Namun Itting Tai Su tidak merasa sampai di situ, Karena dalam peristiwa tersebut dahulu, Dia hanya mendapat undangan dari Tiantok Siang Hoat, Dan lagi hawa pembunuhan yang diciptakan ayahnya Beserta keenam orang rekan lainnya di masa itu memang kelewat menakutkan. Sementara itu, baru selesai Oh Put Kui berkata, Kui Insini telah berkata lagi sambil tertawa, Nak, kalau toh kau sudah bersuah dengan ayahmu, Tentunya kau juga tahu tentang sumpah dari penahanan mereka itu, Bu Ampue sudah tahu, Sahut Oh Put Kui tertawa. Kalau memang sudah tahu, Mengapa kau tidak pergi ke pulau neraka untuk menjemput ketujuh orang tua itu? Oh Put Kui segera menggeleng. Bu Ampue telah menyanggupi permintaan dari seorang loci Ampue Bahwa sebelum lewat hari Pahcun, Bu Ampue tak akan berkunjung ke pulau neraka untuk menyambut ayahku Siow Si Chu, Sebenarnya kau telah menyanggupi permintaan siapa untuk mengundurkan rencanamu Menjemput mereka dari pulau neraka. Tiba-tiba Riting Tai Su menyela. Tian Hian Hwi Chu Oha, Rupanya Hwi Chu, Kalau begitu dia memang mempunyai maksud tertentu, Kata Wien Sini sambil manggut-manggut. Riting Tai Su berkata pula sambil tertawa, Tat Kalap ini mendapat undangan dari Tian Tok Siang Choat untuk menghadapi tujuh manusia aneh di masa lalu, Waktu itu aku masih belum memahami apa gerangan yang terjadi, Sepuluh tahun kemudian setelah berjumpa dengan Tian Hian Hwi Chu, Baru aku memahami maksud tujuan Hwi Chu yang sejati. Apalagi setelah menjumpai keberhasilan Oh Si Chu di dalam ilmu pedangnya hari ini, Pini merasa semakin kagum dengan ketajaman pandangan Hwi Chu ketika itu, Sudah lama Pini memahami akan tujuannya, Kata Wien Sini sambil tersenyum. Kemudian setelah berhenti sejenak, Tiba-tiba ia berpaling ke arah Oh Put Kui sambil berseru. Nak, kau hendak pergi kemana sekarang mencari Hwi Tian yang sahut Oh Put Kui sambil tertawa. Mencari Raja Setan penggetar langit Hwi In Sini mengulangi dengan wajah tertegun. Ya, memang dia yang sedang kucari, Apakah si Hau Si Chu mempunyai perselisihan paham dengannya timbrung Niting Tai Su pula dengan ada tak mengerti. Sekali lagi Oh Put Kui mengangguk, Soal ada perselisihan atau tidak, Hal ini tergantung setelah bertemu muka nanti, Sekarang belum dapat kupastikan, Si Hau Si Chu di Teng Tai Su segera berseru sambil tertawa, Orang ini amat licik dan berbahaya, Kau mesti berhati-hati menghadapinya, Sudah lama Bu Ampue mengetahui rencana keji serta tampang muka aslinya. Tampang muka asli apalagi yang dimiliki Hwi Tian yang serui in sini, Tertegun, Aku tahu dia baru lolos dari bahaya dan luka yang parah, Rencana busuk apa pula yang direncanakan? Nak, apa maksud perkataanmu itu Oh Put Kui tertawa terbahak-bahak, Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha, Kalau dibicarakan mungkin Ciam Pue tak mau percaya, Sesungguhnya si Raja Setan penggetar langit Hwi Tian yang tidak pernah dilukai orang, Sayang sekali umat persilatan mau dikelabui olehnya mentah-mentah, Berapa patah perkataan dari Oh Put Kui ini benar-benar mengejutkan hati setiap orang. Hwi in sini serta Riting Tai Su segera dibuat tertegun dan berdiri melong'o untuk beberapa saat lamanya. Nak, dari mana kau peroleh berita ini hampir bersamaan waktunya mereka bertanya. Pokoknya kabar berita yang Bo Am Pue peroleh ini dapat dipercaya, Kata Oh Put Kui tertawa. Kalau memang Hwi Tian yang tak pernah dikalahkan orang sehingga terluka parah, Lantas bagaimanakah pertanggungan jawab dari perkataan Wan Sin Seng Siu Nyo Tianwi Serta Panji Sakti pencabutnya Wakubunwi Padahak kekatnya perkataan dari Kubunwi itu cuma obrolan kosong belaka. Bagaimana pula dengan Nyo Seng Siu Tanya Wi in sini sambil menggelengkan kepalanya berulang kali? Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 Sesungguhnya tiada manusia yang bernama Nyo Tianwi di dunia ini Siaw Si Chuu tidak boleh meminta nama baik seorang angkatan tua dari dunia persilatan Tegur Riting Tai Su Dengan suara dalam, meski berkilat sepasang matanya. Semua perkataan Bu Ampue adalah kata yang sejujurnya jawab Poh Put Kui Dingin. Setiap orang tahu kalau Seng Siu telah mendapat musibah, mengapa kau katakan kalau tiada manusia bernama itu di dalam dunia persilatan? Lagi pula sejak Seng Siu membacok roboh Witian yang hingga mendapat musibah tak lama berselang, hampir 40 tahun lamanya dia tenang dan menjagoi dunia persilatan, manusia manakah di dunia ini yang sanggup menandinginya? Siu Siu, apakah kau tak pernah mendengar kesemuanya ini Bu Ampue telah mendengar semua berita itu dengan jelas sekali? Nah, tukas Wien sini pula dengan cepat, kalau toh kau mengetahui masa silam dari kakek suci tersebut, mengapa pula kau katakan bahwa di dalam dunia persilatan sesungguhnya tidak terdapat kakek suci berhati bajiknya? Nyootianwi kembali oh putui tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 lociampoe berdua, sebenarnya nama Nyootianwi hanya catutan dari nama orang lain, catutan nama orang lain kata Iting Taishu sambil tertawa, kawanan jago lihai yang terdapat di dalam istana Sian Hanghou banyak tak terhitung, siapa yang begitu besar untuk membunuh Nyootianwi serta mencatut namanya lagi pula. Paling tidak toh puterinya harus mengenali ayah sendiri, dalam pada itu Nyootianwi berdiri termangu di samping dengan perasaan hancur lebur. Sebab didengar dari nada pembicaraan oh putui tersebut, jelas sudah kalau ia mempunyai maksud tujuan yang jahat terhadap ayahnya. Boleh dibilang hampir saja ia tak percaya dengan pendengaran sendiri. Sementara itu Iting Taishu telah berpaling ke arah Wi Insini sambil katanya, aku lihat perkataan dari Oh Shichu mempunyai hal-hal yang tak berberes. Benar, sahut Wi Insini sambil tertawa hambar, memang ada masalah yang kurang beres, tapi aku percaya bukan isapan jempol belaka. Nak, coba kau terangkan semenjak kapan Nyootianwi dicela orang dan bagaimana pula sampai dicatut namanya oleh orang lain agaknya. Kedua orang Niko ini masih belum mengerti dengan jelas maksud perkataan dari Oh Putkuwi. Mendengar pertanyaan tersebut Oh Putkuwi segera tertawa terbahak-bahak. Iting Taishu menjadi agak mendongkol menyaksikan sikap anak muda tersebut, segera tegurnya, Oh Shichu, kau tak boleh mencari gara-gara dengan berbicara yang bukan-bukan, Oh To'ako, mengapa kau menuduh ayahku dengan tuduhan yang bukan-bukan serunya Oh Siausian pula secara tiba-tiba. Oh Putkuwi berpaling dan memandang sekejap ke atas wajah Nyoo Siausian yang gelisah dan penuh penderitaan itu, hatinya merasa amat sedih dan menderita pula. Sesungguhnya dia pun tidak berharap apa yang diucapkan Bong Ho Siansu merupakan suatu kenyataan. Namun kenyataan tersebut pun mau tak mau harus membuat orang untuk mempercayainya. Dipandangnya Nyoo Siausian dengan perasaan iba, lalu katanya, Nona Siaus, aku rasa di dalam persoalan ini pun kau tak dapat memahaminya pula, Oh To'ako, mana mungkin aku tidak mengetahui tentang ayahku sendiri? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya Oh Putkuwi tertawa rendah, Nona Sian, kapan pernah ku katakan kalau kau sudah tidak mengenalinya lagi? Lantas apa maksud to'ako, akhirnya Nyoo Siausian menangis terseduh-seduh karena sedihnya. A-a-a-i, membicarakan kembali masalah tersebut, sesungguhnya cukup membuat orang merasa serba. Susah, Oh Putkuwi membuka pembicaraannya dengan perasaan tak tenang. Katakan saja nak, selawi insini sambil berkerut kening. Oh Putkuwi menghela nafas panjang, kemudian katanya, Loo Chiam Poe, sebetulnya Nona Nyoo bukan berasal dari marga Nyoo apa Nyoo Siausian membelakakan matanya lebar-lebar sambil berseru keras. Siausicu kau jangan bicara sambarangan it ingta isu memperingatkan sambil tertawa dingin. Kiaohui hui sambil berpeluk pedang hanya berdiri termenung di samping karena, ia terbungkam dalam seribu bahasa. Saat itulah Nyoo Siausian berlarian menuju ke sisinya, memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Kiaohui hui segera menepuk bahunya sambil berbisik, tenangkan dahulu pikiranmu adik Sian Oh Putkuwi memandang sepi adegan tersebut, setelah tertawa ia berkata lagi, Aku sama sekali tidak bohong atau berbicara semaunya sendiri, sebetulnya Nona Nyoo berasal dari margawi-margawi insini terkesiap. Benar, dia adalah putri kandung Witian yang mendengar sampai di sini, Wiin Sini segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 nak, kau benar-benar amat pandai berbicara sembarangan, Ibu kandung anak Sian masih berada di dalam kuilku sekarang, sekalipun dia menjadi pendeta karena didesak oleh Nyoo. Tai Hiap, namun tidak pernah melakukan perbuatan yang tercelah, kau tak boleh merusak nama baik orang lain, sambil menggigip bibirnya Oh Siausian berseru pula waktu itu, Oh To'ako, bila kau berani menodai nama baik ibuku, terpaksa aku akan bermusuhan denganmu, Oh Putkuwi cepat-cepat menggelengkan kepalanya, Aku tidak pernah berniat untuk menodai nama baik ibu kandungmu, sebab, aaaai, tahukah Ciam Puei berdua bahwa orang yang menjadi suaminya sebetulnya tidak lain adalah si Raja Setan penggetar langit Witian Yang Siausicu, Bagaimana penjelasanmu tentang persoalan ini Hardi It Ingtaisu dengan mata melotot, sudah jelas anak Sian adalah putri kandung si kakek suci Nyootian Wui. Dari mana kau katakan kalau dia adalah putri Witian Yang? Oh Putkuwi segera tertawa, Locian Puei, sesungguhnya kedua orang ini adalah seorang, dua orang yang berasal dari seorang, Perkataan ini dengan cepat membuat kedua orang Niko tersebut tertegur dan berdiri termangu. Mereka saling berpandangan sekejap, kemudian berseru hampir bersamaan waktu, Nak, kau mengatakan Nyootian Wui adalah Wui Tian Yang?